Intro Halo teman-teman Cumenger, dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu ya Saya Bernard, senang sekali dapat ketemu lagi di channel favorit khusus Mancing Cumi Nyoni Nyoni Kali ini saya akan mereview produk Pumpan Cumi Atau Squid Jig, atau Capella, atau yang populer di Jepang disebutnya Egi Nah untuk kali ini saya akan mereview produk Egi Yamashita Jepang Nah untuk produk ini, ini adalah produk Yamashita tipe Egi OHK Dimana teman-teman bisa lihat, tipe Egi OHK ini, di belakangnya, ciri khasnya adalah ada finnya ya Di bagian belakang, bagian belakang bawahnya ini ada finnya Dan ciri khasnya di bagian tima pemberatnya, itu ada dua lubang Teman-teman bisa lihat Dan di bagian matanya, bentuknya oval Dimana bagian ovalnya itu, tipenya adalah glow in the dark Jadi nanti, kalau teman sinari dengan center ultraviolet di bagian oval matanya itu Akan memancarkan sinar warna kebiru-biruan selama beberapa menit ya teman-teman Sebelum saya melanjutkan review singkat tentang produk Egi Yamashita ini Buat teman-teman yang kebetulan melihat tayangan video ini Tapi belum klik tombol subscribe dan loncengnya Silahkan di klik dulu ya Agar nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari Youtube secara otomatis Apabila ada video-video mancing cumi saya yang terbaru Oke, thank you Nah, untuk kali ini saya mendapatkan produk umpan cumi terbaru dari Yamashita Tipe Egi OHK Ini produksi pertengahan tahun 2024 ya Untuk warnanya ini adalah warna-warna klasik spesial dari Yamashita Egi OHK Tipe pertama ini disebut warnanya oreno olive Karena warnanya ini kehijau-hijauan Dimana di bagian bawahnya warnanya agak kekuningan Di bagian punggung ada garis-garis warna oranye Nah, untuk tipe warna ini biasanya digunakan pada siang hari Dengan kondisi air bening Nah, untuk ukuran ini yang saya pegang Dan yang ada di bawah Ini ukuran 2,5 nya ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Kita lihat yang warna keduanya Dinamakan Tora-Tora Pinky Jadi ini warnanya Dominan di warna pink Di bagian belakang ada warna oranye Nah, ini biasanya kita gunakan di saat menjelang matahari terbit Di pagi hari Atau di saat sore menjelang maghrib Teman-teman Dengan demikian Warna ini akan kelihatan kontras di dalam airnya teman-teman Ya, teman-teman bisa lihat ini Di bagian bawah Itu dominan warnanya Warna pink Ada campuran warna oranye Teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah, kita lihat lagi di warna yang ketiga Ini dinamakan Volcano Rock Di mana dominan warnanya ini Di bagian bawah adalah merah Merah tua ya teman-teman Di bagian punggungnya ini Ini warna merah kecoklatan teman-teman Di mana ada di punggungnya Garis strip-strip warna merah Itu teman-teman Nah, ini biasanya cocok kita gunakan Di waktu gelap Atau di waktu malam Ini cocok sekali Teman-teman Nah, ini adalah tiga warna spesial Yang dibuat oleh Yamashita Jepang Untuk Seri Egi Ohaka Demikian teman-teman Oke, teman-teman Saya rasa cukup sekian Informasi singkat saya Tentang Rumpan cumi Yamashita Tipe Egi Ohaka Khusus warna-warna klasik Yang dikeluarkan oleh Yamashita Di pertengahan tahun 2024 ini teman-teman Sampai jumpa Salam Dunia Tintah Hitam Cerol Terima kasih